Introduction to Aging Jadi kita perlu tahu dulu apa itu aging Aging itu memang adalah suatu proses menghilanginya secara perlahan-lahan Kemampuan jaringan tubuh ya Untuk memperbaiki diri atau mengganti diri Dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya Sehingga lambat laut tidak dapat bertahan terhadap infeksi Ataupun dalam memperbaiki kerusakan yang diderita Jadi kita ini semua sebenarnya ya Pada prinsipnya semenjak lahir hingga dewasa Kemudian pelansia itu kita memang mengalami proses menua Namun berdasarkan teori-teori aging Penuhan itu dimulai penuhan secara signifikan itu dimulai dari umur 30 tahun Nah kecepatan dalam menghilangnya secara perlahan-lahan ya Kecepatan menghilangnya kemampuan jaringan ini tergantung nanti genetiknya Dan tergantung juga dengan faktor lifestyle dan dalam artian faktor lingkungan Jadi kita harus pahami dulu bahwa Jangan berpikir sempit kalau untuk istilah aging Karena aging itu memang sudah dimulai sejak umur 30 tahun Bukan hanya aging itu terjadi nanti setelah umur 60 misalnya Tidak Nah kita perlu ketahui bahwa menua itu memang proses alami Itu bukan penyakit Banyak orang takut tua itu bukan karena takut tuanya sendiri Tapi takut dengan penyakit-penyakit yang berdatangan saat masa tua Jadi takut tua itu karena penyakitnya Tapi menua itu sendiri merupakan sesuatu yang alami Proses yang alami Dia akan terjadi secara terus menerus sejak lahir Dan setiap individu itu tidak sama cepatnya proses penuanya Tergantung bagaimana lifestyle dia saat dia itu saat remaja dan dewasa Itu akan mempengaruhi kecepatan penuaan Oke Nah disini menua itu dampaknya adalah berkurangnya daya tahan tubuh Dalam menghadapi tangsangan dari luar maupun dari dalam Oke Nah teori aging Teori aging ini itu sudah ada lebih dari 300 teori Ya dan kalau kita jabarkan disini itu sangat tidak cukup waktunya Namun dari 300-an teori itu Itu dapat dibagi menjadi dua kategori besar Ada teori kelompok penuaan terprogram Ada teori penuaan akibat kerusakan Jadi penuaan terprogram ini arahnya itu lebih ke genetik ya Kalau penuaan akibat kerusakan ini memang karena adanya kerusakan-kerusakan itu sendiri Ini adalah contoh ya Tadi kalau tadi saya bilang ada lebih dari 300 Di sini saya hanya memberikan masing-masing buah contoh Ya ada teori disdiferensiasi Ya ada teori imunologi Ini adalah bagian dari aging yang memang terprogram Disdiferensiasi artinya kemampuan tubuh itu sudah mengalami ketidakmampuan untuk mendispersiasi sel atau jaringan Disdiferensiasi itu artinya pematangan sel untuk bisa dapat berfungsi sebagaimana aktivitas biologik semestinya Nah disdiferensiasi ini artinya adanya penurunan kemampuan sel untuk bisa matang Ya untuk bisa berfungsi sebagaimana mestinya Lalu ada lagi teori imunologi Ini artinya teori ini menunjukkan bahwa penuaan itu akibat turunnya daya tahan tubuh Nah ada lagi teori akibat kerusakan yaitu teori penuaan mitokondia Kemudian mitokondia ini memang adalah organel ya dalam unit sel ya yang memiliki peran yang sangat penting Ya dalam transfer apa namanya penghasilan energi ya Metabolismo-metabolismo penting Nah saat terjadi penurunan aktivitas ya mitokondia maka ini menyebabkan terjadinya penuaan Lalu yang terkenal teori radikal bebas Teori ini menyatakan bahwa penuaan itu akibat adanya penumpukan radikal bebas dalam tubuh yang tidak terkendali Penelitian-penelitian menunjukkan ini saya mudah agar mudah ditangkap ya Saya tidak menyantumkan semua penelitian namun pada ada benang merahnya ya antara semua penelitian tentang aging Yaitu bahwa ternyata faktor yang paling berpengaruh terhadap aging yaitu faktor exogen Yaitu gaya hidup dan lingkungan Tadi seperti Pak Dudung saat memberikan sambutan mengatakan bahwa tidak hanya keluarga namun community masyarakat itu juga penting Dalam menciptakan healthy aging Nah disini memang penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup dan lingkungan itu juga saling mempengaruhi Artinya mereka berdua juga berpengaruh terhadap aging Nah sekarang aging cukup sampai di situ kita akan bahas sebenarnya berapa sih orang disebutkan dikatakan sebagai lansia Jadi kalau kita pakai standar WHO Usia lanjut atau disering disebut elderly itu antara usia 60 sampai 74 Dan disebut old usia tua 75 sampai 9 tahun Dan sangat tua atau very old lebih dari 90 tahun Kalau melihat standar Depkes RI Usia lanjut presi nilis itu antara 45 sampai 59 tahun Ini 45 dianggap sudah merupakan usia lanjut Lalu usia lanjut kedua adalah yaitu usia 60 ke atas Dan usia lanjut beresiko yaitu usia 70 tahun ke atas Atau dia usia 60 namun dengan masalah kesehatan Nah kalau menurut undang-undang nomor 13 tahun 98 Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas Nah kalau jadi ada yang punya orang tua saudara ya di atas 60 maka negara menganggapnya itu adalah lansia Dan kalau melihat implikasinya ke medis ya Maka usia 45 sampai 59 itu juga dapat dikatakan menjadi ujian lanjut presi nilis Nah bagaimana perubahan secara umum pada lansia itu ada perubahan-perubahan ya Degeneratif pada kulit, tulang, jantung, pembuluh darah, paru-paru, saraf dan jaringan tubuh lainnya Sehingga mereka lebih rentan terhadap berbagai penyakit, sindroma dan kesakitan dibandingkan usia dewasa Nah tadi juga Pak Dudung tadi sudah menyinggung bahwa memang usia komunitas, penduduk, populasi lansia di Indonesia ini meningkat ya Usia harapan hidup karena memang meningkat Ini 2035 ini kira-kira sudah mencapai 41 juta jiwa ya 2050 itu diperkirakan 80 juta jiwa Nah ini sebaran penduduknya di pedesaan lebih banyak ya lansianya dibanding di perkotaan Di pedesaan 9,9 hampir 10 persen sedangkan di perkotaan 9,5 persen Inilah gambaran lansia di Indonesia Nah kalau melihat riset kesehatan dasar yang terbaru tahun 2018 Itu ada 10 penyakit terbanyak yang ditemukan pada lansia Dan ini saya kategorikan penyakit menular dan penyakit tidak menular Untuk penyakit menular, lansia kita ini banyak yang mengalami ispa, diare dan pneumonia Untuk penyakit tidak menular, itu paling banyak adalah hipertensi, masalah gigi, penyakit sendi, masalah mulut, diabetes melitus, penyakit jantung dan stroke Ini adalah penyakit-penyakit yang banyak ditemui pada lansia di Indonesia Nah untuk perubahan fisik, kalau kalian Anda memperhatikan perubahan fisik dan kognitif lansia Itu pasti Anda bisa menceritakan ya bahwa memang fisik mulai melemah, sering mengeluh, terjadi radang persendian Indra pendengaran juga signifikan, berkurang apalagi apabila dia disertai dengan konsumsi obat-obatan Lalu daya tahan tubuh menurun Untuk masalah kognitif, biasanya melemahnya daya ingat Lalu sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar Untuk masalah emosi, mereka ada rasa keinginan kuat untuk berkumpul dengan keluarga Sehingga perhatian lansia itu terhadap keluarga itu biasanya makin besar Lalu sering marah, kalau misalnya tidak sesuai dengan kehendak pribadi Lalu sering stres, kalau masalah spiritual mereka sering kurang tenang Kalau keluarga belum mengerjakan ibadah dan sering merasa gelisah ketika bertemu masalah yang cukup serius Nah bagaimana dengan perubahan fisiologis pada lansia? Pastinya terjadi perubahan sistemik sebagai bagian dari pertambahan usia Jadi ini akhirnya berdampak pada menurunnya tingkat efisiensi dan fungsional tubuh Faktor-faktornya apa saja yang mempengaruhi penuaan yaitu genetik, penyakit, sosioekonomi, gaya hidup Menentukan bagaimana proses penuaan pada setiap orang Pertama kita bahas dulu dari fungsi motorik Biasanya jaringan tulang, otot, sendi itu sudah mulai kurang fleksibel, kurang kuat Kecepatan menurun, tidak stabil, mudah jatuh, terjadi kekakuan tubuh Sulit bangun dari duduk, itu untuk fungsi motorik Bagaimana dengan sensorik? Untuk indah pengelahatan perabahan itu mulai hilang kemampuannya Lalu ada perasaan, terkadang perasaan berlebihan Atau bahkan perasaan yang timbul dengan tidak semestinya Nah untuk fungsi sensor motorik memang sering pada lansia itu terjadi gangguan kesimbangan dan koordinasi Gangguan-gangguan ini pada dasarnya itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana lifestyle silansia Pada periode sebelumnya yaitu pada usia dewasa Jadi pada, ini buat catatan ya, buat para peserta mungkin yang masih muda Yang pastinya ingin masa tuanya itu masih produktif Masih sejahtera, mandiri Perlu Anda mempersiapkan lifestyle yang baik Untuk apa? Untuk menghindari penurunan-penurunan fungsi sensor motorik seperti ini ya Fungsi sensor dan Seperti gangguan kesimbangan dan yang lain Jadi Perlu lifestyle seperti Anda meningkatkan aktivitas fisik, eksersis Terutama atau Anda semua yang usianya di atas 30 tahun Itu sudah mulai istilahnya berhijrah atau bermetamorfosis ya Dari yang tadinya mungkin kurang eksersis ya Eksersisnya mungkin seminggu sekali, maka sekarang ditingkatkan Ditingkatkan misalnya seminggu Alhamdulillah bisa sampai 5 kali Setiap kali eksersis itu 30 sampai 45 menit Itu akan mengurangi penurunan gangguan-gangguan akibat penuaan Jadi ada orang benua dengan proses penuaan yang sangat cepat Signifikan, drastis, bahkan hingga harus bed rest ya Ada orang yang benua, tapi dia masih bisa produktif Masih bisa bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik Selain itu, selain eksersis itu adalah asupan gizi Jadi kalau sukanya junk food, fast food Junk food itu bukan artinya makanan-makanan mahal yang frozen Terkadang junk food itu banyak di Indonesia Seperti somai itu junk food Bakso, kalau misalnya sayurannya kurang itu juga termasuk junk food Jadi yang seperti itu, kalau misalnya menjadi makanan favorit sehari-hari Itu maka nanti bisa kekurangan banyak zat gizi, terutama zat gizi mikro Nah bagaimana dengan komposisi tubuh? Perubahannya ini, masa lemak ini meningkat Namun masa otot menurun Ada istilah sakopenia Ini akibat hilangnya masa otot Dan fungsi otot, kekuatan otot Sehingga akhirnya mempengaruhi kualitas hidupnya Akhirnya kenapa? Karena mengurangi mobilitas, meningkatkan risiko jatuh Dan mengubah tingkat metabolisme Kenapa mengubah tingkat metabolisme? Karena metabolisme itu terjadi pada sel otot Sedangkan pada lemak itu, itu dia seperti sel tidur Nah, perasa dan penciuman ini juga berkurang Lalu, karena mulai ada perubahan Akibat berkurang asam lambung, saliva, sekresi perankreas Sehingga mengganggu proses metabolisme Pendengaran juga, presbikosis istilahnya Ini gangguan pendengaran akibat penuaan Lalu, penglihatan Kita sering mungkin mendengar keluhan dari para lansia Di keluarga kita atau di tetangga kita Mereka mengeluk katarak, glaucoma, presbiopia Atau degenerasi makula, terkait persia Ada pula perubahan imunokompetensi Artinya, imun ini berkurang Nah, ini saat pandemi COVID seperti ini Ini terasa sekali imunokompetensi pada lansia Karena lansia menjadi korban yang paling banyak Akibat pandemi COVID-19 Nah, untuk orang Ini terjadi Akibat seringnya terjadi kehilangan gigi Penggunaan gigi palsu Mulut juga cenderung kering Sehingga sulit mengunyah dan menelan Lalu, terjadi juga perubahan pada saluran cernak Gastrointestinal Sehingga lansia itu cenderung sulit menelan Dan penyakit neurologis dan demensia yang sering dialami lansia Itu juga mempengaruhi asupan gizi Lalu, ini adalah bagaimana perubahan pada rongga mulut Ini yang sering kita lihat Koordinasi dan kekuatan muskulus pada rongga mulut ini menurun Sehingga terjadi Suka perhatiin Lansia itu suka Ada pergerakan yang tidak terkontrol Dari bibir, lidah, rahang Nah, ini kita kalau tahu ilmunya Kita jadi wajar melihat gerakan-gerakan seperti itu Memang itu tidak terkontrol Dan tidak dibuat-buat oleh mereka Nah, jaringan-jaringan pada umumnya mengalami atrofi Pengerutan Sehingga ini juga mengakibatkan banyak penurunan pada fungsi saluran cernak Nah, pada lambung ini Jadi atrofi juga di mukosa Menyebabkan sekresi asam lambung, pepsi, dan faktor intrisik berkurang Ini akibatnya sering terjadi anemia pada lansia Faktor intrisik ini untuk penyerapan Cobalamin atau vitamin B12 Maka itu lansia itu sering mengalami Defisiasi vitamin B12 Nah, untuk sekresi asam lambung menurun Ini menyebabkan mereka sering merasa tidak lapar Dan pepsi menurun ini menyebabkan Petabolisme protein terganggu Nah, untuk usus halus juga mengalami atrofi Ini menyebabkan apa? Karena kejadi pengerutan di mukosa usus halus Akhirnya penyerapan zat gizi itu berkurang Nah, untuk daerah deodenum Itu enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan pedung menurun Akhirnya apa? Metabolisme kabohidat, protein, dan lemak itu tidak sebaik waktu masa muda Akhirnya menyebabkan maldigesti dan malabsorpsi Untuk produksi enzim amilase, tripsin dan lipase juga menurun Akhirnya metabolisme kabohidat, protein juga menurun Pada lansia juga sering terjadi pankreatitis Akibat batun pedung Nah, untuk ukuran hati dan sirkulasi portal ini juga menurun Ini sangat penting untuk penyebaran zat gizi ke seluruh tubuh Dan terjadi juga atrofi pada sebagian besar sel hati Menjadi jaringan febrose Akhirnya fungsi hati juga menurun Nah, ini perlu diperhatikan ya Kemudian obat-obatan kepada lansia Karena memang tanpa obat pun Sudah cenderung mengalami atrofi sel-sel hatinya Nah, untuk kolon Nah, ini motilitas Itu menurun sehingga absorpsi air dan elektrolit meningkat Dan dampaknya adalah feces itu cenderung lebih keras Mereka sering mengeluh terjadi konstipasi Nah, untuk kardiovaskular Ini belum tentu ini akibat penuang itu sendiri Bisa jadi ini juga sebenarnya terjadi pada saat mereka dewasa sebenarnya Namun memang pada lansia itu terjadi penurunan elastisitas dinding arteri Penurunan denyut jantung maksimum Peningkatan masyarakat vertikal Dan menurunnya relaksasi pentikal Nah, dampaknya biasanya dari hipertensi dan penyakit arteri ini adalah gagal jantung kronis Nah, untuk ginjal juga Laju filtrasi glomerulus itu menurun Nah, ini terjadi secara progresif ya Yang akhirnya tidak mampu mengeluarkan urin yang pekat ataupun encer ya Akhirnya responnya itu menurun terhadap kondisi kekurangan atau kelebihan natrium ya Juga terhadap tingginya kondisi asam dalam tubuh Nah, untuk neurologis ini pastinya menurun ya Kognisi, waktu reaksi, koordinasi, gaya berjalan, sensasi ya Dan tugasnya hari-hari itu semua menurun bahkan hingga 10% Bahkan hingga 90% atau mungkin ada yang hanya 10% tergantung lifestyle Saat dewasa sebelumnya Nah, untuk otak itu sebenarnya memang dalam proses menua itu terjadi kehilangan 5 hingga 10% ya Sejak umur 20 ya Hingga 90 tahun Nah, untuk gangguan kognitif ringan ini sayangnya sangat mempengaruhi makan, mengunyah, dan mengelani Ini sangat menjadi perhatian bagi para ligisi ya Dalam membuat preskripsi diet untuk lansia Karena banyak gangguan yang mempengaruhi metabolisme, fisiologis, pencernaan Nah, tekanan hulkus ini juga ya Jadi, faktor-faktornya akibat gangguan mobilitas, sirkulasi yang buruk, obesitas ya Akhirnya, sering nansia itu impotinensial urin Artinya, mengeluarkan urin itu tapi tidak sadar gitu loh Sama kita sering dipakai pampers biasanya ya Ini memang mereka itu kadang akibat tidak bisa mengubah posisi ya Untuk mengurangi tekanan pada hulkus Terima kasih telah menonton!